Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan penuh hikmah dan ini juga merupakan hikmah tersendiri bagi mereka yang punya bisnis seperti warung, kafe, restoran, atau catering. Mungkin siang-siang hari kita gak akan bisa berjualan secara maksimal karena orang pada puasa. Tapi ini membawa berkah untuk mereka yang berjual di sore hari dan juga jualan takjil. Nah ini bisa jadi inspirasi bisnis baru ya untuk kita. Tapi ingat nih ya, berarti menu makanannya juga harus tetap yang sehat dan aman. Kita lihat bagaimana informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Inliners yang paling berubah saat di bulan puasa pastinya para pedagang makanan ya. Yang biasanya buka di siang hari, kini harus lebih sore bukanya. Atau kadang tempat usahanya harus ditutup tirai untuk menghormati orang yang sedang berpuasa. Inliners, yeay! Aku baru aja bantuin Ibu Rosida selaku pemilik warung makan untuk masang korden nih. Ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan ya bu ya, saat bulan Ramadan gitu. Ya mau gak mau Ibu Rosida harus menutup sebagian warung makannya demi bisa terus beroperasi di bulan Ramadan. Prinsipnya inliners, toleransi ditegakkan, usaha pun berjalan lancar. Selain warung makan yang beradaptasi, masyarakat yang menjadikan bulan Ramadan sebagai waktunya meraup untung juga ada loh. Dialah si pedagang takjil musiman yang berharap dapat uang tambahan untuk lebaran nanti. Salah satunya Ibu Nunu nih, sejak pagi Ibu Nunu sudah berbelanja ke pasar membeli beberapa bahan kebutuhan pembuatan takjil yang langsung diolah di rumah. Sambil berpuasa, kerja-kerja-kerja. Pokoknya gak ada waktu males-malesan deh buat Ibu Nunu Inliners. Kalau semua siap, langsung deh dijajakan. Saya baru buka aja, ini udah tinggal setengah, begitu juga kolaknya. Jadi buat inliners yang mau pikir-pikir usaha apa ya di bulan Ramadan, buka aja nih usaha di depan rumah, dijamin laris. Saya lanjut dulu, oke? Biarpun ada adaptasi baru di bulan Ramadan karena pandemi, berusaha dan bekerja jangan kasih kendor inliners. Kan bekerja juga bagian dari ibadah. Semoga berbuah manis usahanya ya inliners. Aduh, langsung haus jam segini ya. Apalagi lihat tadi warna ungunya cantik banget. Iya, itu dari buah naga ya. Tapi ini juga mungkin kayak himbawan atau saran juga untuk penjual makanan khususnya takjil. Tadi kan ada informasi bahwa kita memberikan ada loh kandungan-kandungan yang berbahaya buat makanan. Jadi pastikan makanan yang kita jual juga aman untuk dikonsumsi manusia ya kan. Kalau misalnya pewarna memang ada sih pewarna makanan gitu. Tapi alakan lebih baik kalau misalnya kita pakai pewarna alami. Misalnya untuk hijau warna daun suji atau pandan ya kan. Misalnya yang tadi ungu warna buah naga. Banyak alternatifnya. Betul sekali.